Hey everyone, di video kali ini saya akan membahas kamera Fujifilm series X-H1 Masih order gak sih foto wedding di tahun 2021? Nah kebetulan saat ini saya ada di kawasan hotel elite di kota Kediri Kita akan menguji ketangasan performa kamera Fujifilm series ini Mulai dari candid moment, beauty shootnya, terus kita foto close up wardrobe aksesorisnya Oke, saat ini saya membahas kamera Fujifilm dengan lensa Fujifilm 35mm 1.4 Let's go! Oke guys, pertama-tama kita menuju tamat membelai bantuan Ada apa di sana? Hal-hal menarik apa yang ada di sana? Mengabadikan sebuah momen, untuk saya awalnya harus tahu sumber cahaya yang akan masuk ke objek Setelah itu, baru kita menentukan blocking objeknya Direction itu penting untuk membangun mood talent Dengan F1.4, ISO 250, speed 125, langsung berlawanan dengan sumber cahaya, speed rendah, dan objek yang bergerak Inilah hasil kualitas ibis Fujifilm X-H1 Ya, kita bikin setup, untuk pengambilan bau peti mantain pakai cahaya natural dari window atau cendela ini secantik dan semenarik ini kita lihat disini kita dapat tampilan bokeh yang menarik kita coba pakai diafragma yang lebar kasih sedu-sidu manis kan cantik ini ini luar biasa ini M135 coba kita tes videonya ya kita tes videonya ini luar biasa ini luar biasa kita lihat setting manual dulu kita coba ibisnya rasa banget ibisnya oke sekarang kita menuju ke venue weddingnya eventnya udah yuk kita linkes dari sini nih Fujifilm X-H1 menawarkan sistem AF dengan 325 titik hybrid yang tertanam di sensor kamera bisa mengambil gambar cukup cepat dengan 14 cepretan per detik di bayang, di bayang rumah Saya akan beri manikapnya disini menmanis yang disini menginapin polo dengan pembawa jadi terdapat hai 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 terbuka terbaik terbaik Tahan dulu, freeze aja, freeze, freeze, stay, stay, oke, tangannya mau kekini, Pak, cuma dipegang aja, mas, oke, tahan dulu, oke, saling pantang, oke, sip. Sekarang adalah momen di mana Mongole akan melepas balon, dan disini kita akan mengunjungi ketangkasan dan kecepatan candid momennya kasih kamera ya, oke. Lihat aku, aku dari tadi udah nge-vlog loh ya, sama ini, ini ada senior aku. Tips mengambil momen, yaitu kita harus fokus, menetap ekspresi momen lain, Sama kita sebelumnya harus me-brief dulu, mempelainya itu harus ngapain, kalau bisa ya, kalau mempelainya asik, kita nggak usah banyak-banyak nge-briefnya, kalau mempelainya agak sulit, ya. Oke, dengan tiga siap, setelahnya diangkat semuanya, semuanya diangkat dulu ke atas, ditahan dulu ke atas, oke. Dengan 325 titik hybrid, kemampuan tersebut diklaim dapat memudahkan dan memberikan geleluasaan kepada fotografer, terutama untuk kebutuhan memotret wedding dengan tingkat gerakan yang cepat. Terima kasih. Terima kasih. Agresif banget. Agresif. Ya, keren kan rasinya? Lihat tuh. Kita coba simul film semua resinya. Kita coba simul film semua resinya. Kita coba simul film semua resinya, tahan dulu. Kita coba pakai monofron. Oke, ini kita perlihatkan SD9 Fuji. Salah satu yang membedakan kamera series ini dengan kamera Fujifilm series lainnya, yaitu di film simulation-nya. Eternal merupakan penggulan dari kamera ini. Tiga, yuk. Saling lihat, jalan. Saling lihat, jalan. Saling lihat, jalan. Saling lihat. Gini, coba gandengnya, mbak. Gandeng, gandengnya gitu. Oke, agak nempel dikit. Agak nempel dikit. Thank you. Senyum. Cihir, satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Ketawa lepas. Satu, dua. Satu, dua. Oke. Oke, ternyata setelah saya menggunakan kamar. Kamera ini untuk sesi pemotretan wedding di tahun 2021 ini. Kesimpulan saya worth it up. Kenapa? Karena saya telah dimanjakan dengan fitur-fitur yang menarik dalamnya. Salah satu keunggulan dari kamera ini adalah ibisnya. Dia memiliki lima aksis untuk menjaga getaran-getaran ketika kita memotret. Ya itulah salah satu keunggulannya. Sama itu. Eternal. Film simulation eternalnya. yang menjadi salah satu film simulation yang cuma ada di kamera ini. Belum ada di kamera Fuji lainnya. Ya itu tadi review saya soal kamera Fuji film X-H1 dan lensa 35mm Fujinon F1.4. Mungkin teman-teman kalau ingin lebih lanjut untuk diskusi bisa komen di kolom komen tadi. di bawah ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan info-info terbaru soal fotonya. See you. Sampai jumpa di video selanjutnya.